Siang kali ini bikin cemilan yang bisa dijadikan stok frozen food Dan ini tuh salah satu cemilan kesukaan aku geng Ayam keju yang super lumer Langsung aja ke resepnya kuy Disini aku menggunakan 200 gram daging ayam bagian dada tanpa tulang Daging ayamnya aku potong-potong kecil kurang lebih seperti ini Dan lanjut untuk bawang putihnya aku cincang kasar Dan langsung aja kita pindahkan ke dalam chopper Nah kalau kalian gak punya chopper, kalian bisa mencincang dagingnya dengan cara dicaca dengan pisau Lanjut tambahkan bumbu seperti lada bubuk, garam, penyedap rasa, saus tiram Dan aku juga pakai 1 butir telur Dagingnya disini mau aku chop kasar aja Supaya nanti dapet tekstur daging ayam yang cincangannya kasar Nah buat kalian lagi nyari chopper, ini tuh rekomendasi banget Kalian pakai Idealife Electric Chopper yang IL216 Wadah kacanya tuh tebal, kapasitasnya 1,2 liter Pisaunya super tajam dan powerful motor Jadi bisa menggiling es batu, daging ayam, dan perbumbuan dalam hitungan detik aja Nah kalau udah terakhir baru kita tambahkan 3 sendok makan tepung tapioca Ini tinggal kita campur aja sampai ke campur rata seperti ini Kurang lebih teksturnya seperti ini, adonannya kasar dan lembek Lanjut untuk isiannya disini aku pakai keju quick melt Kejunya aku potong-potong pipi memanjang Kalau kalian gak ada keju quick melt bisa diganti dengan keju mozzarella ya gengs Untuk bahan pencelupnya disini aku pakai 2 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan 100 ml air Dan untuk balurannya disini aku pakai tepung panir secukupnya Karena adonannya ini lembek jadi memang agak susah saat membentuk Pipikan adonannya di telapak tangan kurang lebih seperti ini Lanjut diisi dengan keju quick melt Tutup dengan adonan ayam sampai tertutup rata By the way sebelumnya telapak tanganku udah aku eleksi dengan minyak Jadi gak terlalu lengket di tangan Adonan ayamnya udah dibentuk tinggal kita celupkan ke dalam adonan pencelup Dan kita gulingkan ke dalam tepung panir Disini tuh kita harus hati-hati banget Karena adonannya lembek jadi agak susah digulingin ya gengs Nah ini yang udah selesai langsung aja kita pindahin ke dalam wadah Ini bisa jadi stock frozen food Kalian bisa disimpan ke dalam freezer Sebelum digoreng mau aku simpan ke dalam kulkas selama kurang lebih 10 menit aja Biar nanti pas digoreng tepung panirnya itu gak lepas kemana-mana gengs Nah ini udah selesai aku diamkan selama 10 menit Ini udah siap banget kita goreng Goreng di minyak yang sudah dipanaskan Tips supaya adonan ayamnya tuh matang sampai ke dalam Jangan lupa gunakan api kecil aja saat menggoreng ya gengs Goreng selama kurang lebih 15-20 menit Nah kalau udah coklat keemasan kayak gini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan Satu resepnya kurang lebih jadi 10 buah ayam keju My the way resep ini tuh aku terinspirasi dari udang kejunya gacoan gengs Dan kali ini tuh aku bikin versi ayamnya Dijamin sih resep ayam keju ini tuh mantep banget gengs Daging ayamnya tuh lembut dan juicy Pokoknya adonannya tuh gak mirip adonan bakso atau adonan nugget deh Ini enak banget dimakan pas masih anget Kejunya masih lumir, dicocol sama saus sambal Oke semoga aku mau lanjut ngemil dulu Semoga resep kali ini bermanfaat ya Selamat mencoba dan semoga berhasil Selamat mencoba